Kitab Yeremia Pasal 7 Khutbah Yeremia di rumah Tuhan Inilah pesan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, berdirilah di depan pintu baik Tuhan dan ajarkanlah pesan ini. Hai semua orang Yehuda, dengarlah pesan Tuhan. Kamu semua yang masuk melalui pintu-pintu ini untuk beribadat kepada Tuhan, dengarlah pesan ini. Tuhan ialah Allah orang Israel. Inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa. Bertobatlah dan lakukanlah hal-hal yang baik. Jika kamu melakukannya, aku membiarkan kamu tinggal di tempat ini. Jangan percaya terhadap dusta yang diteriakkan oleh beberapa orang. Inilah baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Jika kamu bertobat dan melakukan perbuatan yang baik, aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini. Kamu harus setia satu sama lain. Jangan menindas para pendatang, para yatim piatu, dan para janda. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan menyembah berhala, karena itu hanya merusak hidupmu. Jika kamu taat kepadaku, aku membiarkan kamu tinggal di tempat ini. Aku telah memberikan tanah ini kepada nenek moyangmu untuk selama-lamanya. Namun, kamu percaya pada dusta yang tidak berguna. Apakah kamu akan mencuri dan membunuh? Apakah kamu berzina? Apakah kamu bersumpah palsu terhadap orang lain? Apakah kamu mau beribadat kepada Dewa Baal dan mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal? Jika kamu melakukan dosa itu, apakah kamu menganggap bahwa kamu dapat berdiri di hadapanku dan berkata, Kita selamat, sehingga kamu melakukan semua yang menjicikkan itu. Rumah ini disebut atas namaku. Apakah rumahku ini tidak berguna bagimu, kecuali menjadi sarang penyamun? Aku telah menjaga kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah ke tempat di mana kota Silo pernah berada, hai kamu orang Yehuda. Ke rumah di mana namaku ada. Orang Israel juga melakukan kejahatan. Pergi dan lihatlah apa yang telah kulakukan terhadap tempat itu. Karena kejahatan yang dilakukannya. Kamu orang Israel telah melakukan semua kejahatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah berkali-kali berbicara kepadamu. Namun, kamu tidak mendengar aku. Dan aku telah memanggilmu. Tetapi, kamu tidak menjawab. Jadi, aku akan membinasakan rumah yang disebut atas namaku di Yerusalem. Aku membinasakan rumah itu sebagaimana aku telah membinasakan Silo. Walaupun rumah yang kamu percayai itu di Yerusalem disebut atas namaku. Dan aku telah memberikannya kepadamu dan nenekmu yangmu. Aku akan membuang kamu dari hadapanku sama seperti aku membuang semua saudaramu dari Efraim. Sekarang Yeremia, jangan berdoa demi orang Yehuda. Jangan memohon untuk mereka atau berdoa demi mereka. Jangan minta tolong kepadaku untuk mereka. Aku tidak akan mendengar doamu untuk mereka. Aku tahu, engkau melihat yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Inilah pekerjaan mereka. Anak-anak mengumpulkan kayu. Bapak-bapak menyalakan api. Para perempuan mengaduk adonan untuk membuat kue-kue bagi ratu surga. Serta menuangkan minuman persembahan kepada berhala asing. Mereka melakukan hal itu untuk membuat aku marah. Namun, bukan aku satu-satunya yang disakitinya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka hanya menyakiti dirinya sendiri. Mereka memalukan dirinya sendiri. Jadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menunjukkan murkaku terhadap tempat ini. Aku menghukum manusia dan hewan, pohon-pohon di ladang, dan hasil yang tumbuh di tanah. Murkaku seperti api yang panas. Dan tidak ada orang yang dapat memadamkannya. Kepat Tuhan lebih baik daripada persembahan. Demikian Tuhan yang maha kuasa, Allah orang Israel, mengatakan. Pergi dan berikanlah sebanyak-banyaknya kurban bakaran dan persembahan sebagaimana kamu kehendaki. Makanlah daging kurbanmu itu. Aku membawa nenekmu yangmu keluar dari Mesir. Ketika aku membawa mereka keluar, aku tidak memberikan perintah apapun tentang kurban bakaran atau persembahan lainnya kepada mereka. Aku hanya memerintahkan kepada mereka. Taatilah aku, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Lakukanlah semua yang kuperintahkan, dan segala sesuatunya menjadi baik bagimu. Tetapi mereka tidak mendengarkan aku, dan tidak mengindahkan aku. Mereka keras kepala dan melakukan yang dikehendakinya. Mereka tidak menjadi baik, bahkan menjadi jahat. Mereka semakin mundur, bukan maju. Sejak nenekmu yangmu keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, aku telah mengutus hamba-hambaku kepadamu, yaitu para nabi. Aku mengutus mereka terus-menerus. Namun nenekmu yangmu tidak mendengarkan aku, dan tidak memperhatikan aku. Mereka sangat keras kepala dan melakukan kejahatan yang lebih jahat daripada nenekmu yangnya. Hai Yeremia, katakan semua hal itu kepada orang Yehuda, tetapi mereka tidak mau mendengar engkau. Engkau memanggil mereka, tetapi mereka tidak mau menjawabmu. Katakan kepada mereka, inilah bangsa yang tidak menaati Tuhan Allahnya, dan tidak mau menerima ajaran Allah. Mereka tidak mengenal ajaran yang benar. Lembah Pembantaian Hai Yeremia, cukur rambutmu dan buang. Naiklah ke puncak bukit yang gundul dan menangis, sebab Tuhan telah menolak keturunan ini. Ia telah meninggalkan mereka, dan dengan amarahnya, ia akan menghukum mereka. Lakukan itu karena aku telah melihat kejahatan yang dilakukan orang Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Mereka telah menempatkan berhala, dan aku membencinya. Mereka menempatkannya di dalam rumahku, yang disebut atas namaku. Mereka membuat rumahku cemar. Mereka mendirikan tempat-tempat yang tinggi, yaitu Tovet, di Lembah Benhinom. Di sana mereka menyembelih anaknya laki-laki dan perempuan. Mereka membakarnya sebagai persembahan. Hal itu tidak pernah kuperintahkan. Sesuatu seperti itu tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Jadi, aku mengingatkan kamu. Waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang tidak mau lagi menyebut tempat itu Tovet atau Lembah Benhinom, mereka akan menyebutnya Lembah Pembantaian. Mereka memberikan nama itu, karena mereka akan mengubur mayat di Tovet, sampai tidak ada lagi tempat lain untuk kuburan. Kemudian mayat-mayat orang menjadi makanan burung di udara, dan binatang buas akan memakan mayat itu. Tidak ada orang yang hidup untuk mengusir burung atau binatang. Aku akan mengakhiri suara kegembiraan dan sukacita di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Tidak ada lagi suara pengantin perempuan dan laki-laki di Yehuda dan di Yerusalem. Tanah itu menjadi padang gurun yang tandus.